oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor jumpa lagi lor di channel with cometsu lor ini kita masuk part ke 6 lor ya kita akan membahas berapa sih part number untuk compensating bucket lor bucket card sama bucket dump ya gitu lor bagi teman-teman yang belum tau bisa tonton video ini sampai selesai ya biar paham gitu lor karena untuk compensating sendiri ya di part book itu gak ada pecahannya ya berapa sih part number itu gak ada pecahannya gitu lor nah ini saya membahas tampor lomos juga lor ya karena di lomos sendiri untuk bag untuk sil-silnya lengkap ya sil compensating, rally pallet, city rally dan lain-lain itu lengkap lor ya disini lor ya dan sama ada sil yang ditutup 10 itu lor tutup 10 itu ada silnya juga lor yang untuk boom, arm, sama bucket itu ada silnya lor ya nanti akan kita bahas juga lor di part selanjutnya lor gitu lor jadi di part kali ini, part ke 6 ini kita akan membahas masalah membahas ya tentang sil compensating untuk bucket ya bucket kan ada dua ada dua compensating ya kan untuk bucket cup sama bucket dump ya nah oke lor nah ini kita buat tatatan lor ya ya semoga video kali ini bisa bermanfaat ya kalau kita, ini posisi ya ini ini saya buat lor ini kemarin ya untuk untuk ini ya sil compensating track ya ini track kiri ini track maju ini mundur itu sama lor 4 number ya bahwa track kiri kiri kanan maju mundurnya sama 4 number ya itu sama lor udah saya uji coba itu sama ya nah kita bahas ini posisi bucket ya untuk compensating bucket gitu ini kalau kita menghadap kontor palep ke depan lor ya nah ini posisi kanan kita itu bucket card posisi kiri kita itu packet dump gitu lor setiap setiap attachment pasti ada copy setting lor ya yang kita bahas sini punya bucket ya nah untuk untuk bucket ya itu dia 4 number nya ya kalau ini ini baru oke lor nah ini lor kalau untuk bucket card itu 4 belakangnya ya 4 3 9 10 untuk bucket dump 4 2 9 20 lor untuk di lomos dia ada ada barangnya lor ya nah kita cari sini lor silah untuk lomos lor 4 3 4 3 9 10 lor ya 4 3 9 10 ini lor ada 8 piece itu dia 4 number nya ya untuk bucket card 7 2 3 4 6 4 3 9 10 lor sini ada barangnya lor sini ada barangnya ya 4 3 nah ini lor nah ini di lomos ada sendiri ya ini untuk bucket card yang untuk sebelah kanan ya kita ngaduk counter valve sebelah kanan itu penambarnya 7 2 3 4 6 4 3 9 10 lor bisa dicatat teman-teman gitu loh sebagai pedoman gitu loh untuk yang bucket dump nya itu 4 2 9 20 lor apakah ada di lomos sendiri kan gitu lor 4 2 9 20 4 2 9 20 lor sini ada lor ya 7 2 3 4 6 4 2 9 lor itu ada 6 piece lor dikasih lomos 6 piece itu bucket dump ya kenapa saya bilang seal ini untuk yang di dump ini karena saya sering bongkal ya bilang counter valve ya kan itu tetap saya buat patokan gitu loh yang cocok yang mana kan gitu loh yang cocok untuk dump yang 4 2 9 20 yang untuk card 4 3 9 10 lor 4 2 9 20 disini pun ada lor ya 4 2 9 20 sini pun ada lor dikasih lomos nah ini 7 2 3 4 6 4 2 9 20 lor nah bagi teman-teman yang sering ya pakai produk lomos untuk orang kit counter valve nya kalau memang ada kendala bisa langsung komentar ya kendalanya dimana gitu loh untuk teman-teman yang mau membahas tentang produk lomos bisa langsung ke bahasa ya ya tapi untuk membahas produk lomos ya bukan ibaran untuk yang lain-lain gitu loh untuk sharing produk lomos gimana sih bang gini-gini itu tetap saya layanin ya untuk produk lomos untuk mau sharing produk lomos ya tapi untuk sharing tentang alat mohon maaf saya gak akan saya sekarang ini gak akan ngelayanin ya kecuali teman-teman bergabung di channel youtube saya ya itu tetap saya layanin gitu loh jadi kalau teman-teman ada kendala dengan alat teman-teman bisa langsung komentar di youtube saya aja gitu loh insyaallah saya tetap saya jawab tetap saya kasih tau trouble-trouble nya apa-apa aja kan gitu loh oke siapkan dulu videonya saya buat semoga bermanfaat assalamualaikum salam ala barat sub indo by broth3rmax